Hai, kami dari Fablet Bandung sekarang bakal memperagain gimana sih cara kerja salah satu mesin yang ada di Fablet ini. Mesin itu disebut sebagai mesin laser. Mungkin dari kalian ada nih yang belum tau bentuknya kayak gimana, fungsinya buat apa, dan sebagainya. Makanya sekarang kita bakal masih tau kamu-kamu semua tentang mesin laser ini. Sesuai dengan namanya, mesin laser menggunakan laser untuk memotong beberapa material tertentu. Contohnya ada apa aja, kayu? Nah, pilih, kain dan guling. Nah, contohnya ada itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu alat tertentu dengan mengenakan mesin laser. Penasaran gimana? Langsung kita cek aja yuk. Nah, sekarang kita udah ada di beja pengalatan. Kira-kira kita bakal bikin kertas. Kita bakal bikin kotak peralatan Fablet. Nah, untuk bikin kotak peralatan Fablet itu butuh alat apa aja ya? Pertama ada pepan alba, kemudian ada solasi. Ini gunanya untuk melapisi kayu, sehingga dia tidak hangus ketika akan di cutting. Kemudian ada lem untuk merekatkan antar kayu nanti. Kemudian gunting untuk memotong selati. Kalau nggak ada cutter. Kemudian ada penggaris untuk mengukur. Di sini gue bakal ngejelasin software apa yang kita pakai buat ngejalanin mesin laser. Ini software pertama untuk koled brow. Di sini kita bikin sketch-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita export. Export dengan file DXF. Nah, ini software untuk mengupload ke mesin hati. Di sini ada warna biru, merah, dan hijau. Ikut settingannya. Yang merah ini kita pakai buat bikin grafir. Sedangkan yang hijau ini kita pakai untuk dot, dan yang biru ini untuk cutting. Kita coba simulasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil pemotongan dari mesin laser. Dan sekarang kita akan mulai merakitnya. Nah, jadi ini dia produk yang akan dibuat dengan menggunakan mesin laser tadi. Menarik banget kan? Kalau belum penasaran, jadi yuk ke Putih Hotline! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!